Hai semua, Assalamualaikum Hari ini aku buat Bolu ketan hitam panggang Ini resepnya untuk ide jualan Satu loyangnya dapat 24 potong, ukurannya juga Lumayan besar nih, cocok banget Untuk ide jualan, dan ini awet Bisa sampai 3 hari, mantep banget ya Ayo kita buat sama-sama Langkah pertama kita siapin dulu Untuk bahan keringnya, disini ada tepung ketan hitam Pastinya sebanyak 200 gram Ini kalau untuk takaran sendok Kurang lebih 20 sendok makan Kemudian tambahkan juga tepung terigu Sekitar 70 gram Kurang lebih 7 sendok makan Untuk tepung terigunya, aku pakai yang protein sedang Kemudian baking powder Setengah sendok teh, kita ayak dulu Agar bahan keringnya ini tidak bergerindil Kemudian diaduk rata Kalau udah rata, boleh kita sisikan dulu Lanjut, kita buat Untuk adonannya Siapin wadah, pecahkan 5 butir telur Kemudian tambahkan gula pasir Sebanyak 200 gram Esp 1 sendok teh Vanilla essence 1,4 sendok teh Nah ini kita mixer Dari kecepatan rendah Sampai kecepatan tinggi Kurang lebih 8-10 menit Hingga adonannya mengembang Putih, kental, dan berjejak Seperti ini Nah kalau aku disini Sekitar 8 menit aja Udah cukup Selanjutnya Kita tambahkan bahan kering Yang udah kita ayak di awal tadi Ini aku bagi menjadi 2 tahapan ya Tujuannya biar gampang aja Nah kemudian kita aduk-aduk dulu Agar tidak bertebaran Untuk memixer bahan keringnya Cukup kecepatan paling rendah aja Nah ini untuk yang terakhir Kita mixer hingga rata Jadi jangan terlalu lama Agar adonannya tidak mudah turun teman-teman Nah aku rasa cukup Selanjutnya kita rapikan pinggiran wadahnya Ini banyak banget bagian tepung yang masih menempel Lanjut Terakhir kita tuang minyak goreng sebanyak 200 ml Dan kembali di mixer Pakai kecepatan rendah aja Asal tercampur rata Selanjutnya kita aduk Menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap Gunakan metode aduk balik seperti ini Biar gampang mencampurkannya Jadi untuk mengaduknya Jangan terlalu lama ya teman-teman Tapi dipastikan benar-benar rata Lanjut kita siapin loyang Ini aku pakai diameter 22 cm Oles rata dengan karlo Karlo disini campuran terigu, margarin, dan minyak goreng Perbandingannya satu banding satu ya Nah kita tuang semua adonan Kemudian kita putar-putar Menggunakan penusuk sate Untuk mengeluarkan gelombong udara yang ada di adonan Kalau udah lanjut dihentak-hentakan seperti ini Adonan siap untuk dipanggang Sebelumnya udah aku panaskan oven Sekitar 10 menit Pastikan ovennya udah panas Kemudian kita masukkan di rak paling bawah Nah disini aku panggang di suhu 170 derajat celcius Api atas bawah kurang lebih 45-50 menit Atau hingga matang Teman-teman bisa cek aja Karena untuk panas oven itu udah pasti beda-beda ya Nah kalau aku disini sekitar 50 menit teman-teman Kita coba cek aja di tes tusuk Kalau kering tandanya udah matang Atau ditekan-tekan permukaannya Kalau gak bunyi kres-kres-kres Tandanya sudah matang Nah selagi masih panas Langsung aja kita hentak-hentakan Agar bolunya gak turun Dan kita lepaskan deh dari loyangnya Selagi masih panas Tuh hasilnya bagus Ini bagian bawahnya sedikit terkelupas Tapi gak masalah Bentuknya masih cakep teman-teman Tuh mantep ya Kita biarkan dulu Ini bolunya dingin Kalau udah dingin baru bisa kita potong-potong Untuk dikemas Nah bolunya ini udah dingin Tinggal kita potong aja Satu loyang ini aku bagi menjadi 24 potong Untuk ukurannya lumayan besar Tapi bisa disesuaikan aja Kalau untuk ukuran Dan untuk harga jual Nanti bisa cek kolom deskripsi Aku coba Buat perhitungannya ya Jadi kalau mau dijual berapa Disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan Atau harga pasaran di tempat teman-teman masing-masing Nah hasilnya kira-kira seperti ini Beneran Bagus banget Anti menciut Bagian atasnya permukanya itu rata Gak bergelombang sama sekali Insya Allah resepnya ini anti gagal Untuk rasanya dijamin enak banget Lembut Manisnya menurut aku udah pas Dan ini wangi juga ketika udah matang Dan bisa kita kemas Disini untuk kemasannya Aku pakai ukuran 10x10 Dan ini plastik OPP namanya teman-teman Boleh juga kalau mau order Linknya aku tulis di kolom deskripsi ya Nah kita kemas seperti ini Lagi dan lagi Untuk harga jual Disesuaikan aja Kemungkinan untuk 2000an Ini juga masuk sih teman-teman Disesuaikan aja ya Dan untuk bolunya ini awet Bisa tahan sampai 3 hari Masih bagus di suhu ruang Yang penting kita simpen di wadah tertutup Ini rasanya beneran enak Lembut Resepnya juga anti gagal Cocok banget Untuk ide jualan Tambahkan stiker ucapan seperti ini Jadi makin menarik Oke selamat mencoba Semoga berhasil Semoga suka sama rasanya Semoga gak gagal Video kali ini Aku mau buat Bolu kukus ketan hitam Ini rasanya enak banget Dijamin Teksturnya itu sangat lembut Buatnya juga gampang Anti gagal ya Karena biasanya kita buat Bulu kukus itu kempes-kempes Cobain deh resep ini Insya Allah gak kempes Hasil persatu resepnya juga banyak Bisa untuk ide jualan Penasaran gimana cara aku buat Dan bahan-bahannya apa aja Yuk simak videonya Hingga selesai Oke untuk langkah pertama Kita siapin bahan keringnya dulu Disini sudah ada tepung ketan hitam Sebanyak 250 gram Ini diayak dulu Kemudian tambahkan Tepung terigu Sebanyak 20 gram Kurang lebih 2 sendok makan Coklat bubuk hitam Sebanyak 10 gram Kurang lebih 1 sendok makan penuh Susu bubuk Satu bungkus Kemasan 27 gram Dan baking powder Setengah sendok teh Ini lanjut diayak kembali Kalau udah Lanjut diaduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Sisikan Lanjut kita buat adonannya Pecahkan 6 butir telur Disini aku pakai telur ukuran besar Tambahkan gula pasir Sebanyak 250 gram Lalu emulsifier Disini aku pakai SP Sebanyak 1 sendok teh Kalau mau pakai TBM Atau ovalet Juga bisa Sedikit perasa vanila Mau pakai vanili bubuk Boleh Nah ini kita mixer dulu Dari kecepatan rendah Sampai tinggi Hingga adonannya Mengembang Putih, kental Dan berjejak Selama kurang lebih 10 menit Setelah kurang lebih 10 menit Adonannya sudah Mengembang Putih, kental Dan berjejak Seperti ini Jadi untuk konsistensi Adonannya Tidak terlalu kaku Ya teman-teman Langsung aja Kita tambahkan Semua bahan kering Yang sudah diayak Tadi Ini aku bagi Ke dalam 3 tahapan Untuk mempermudah Mencampurkannya Oke, kalau sudah Ini satu bagian dulu Kita aduk-aduk Agar tidak Berkebaran Dan kita mixer Cukup kecepatan Paling rendah aja Ya Asal tercampur rata Setelah rata Ini tahapan yang kedua Begitu seterusnya Hingga selesai Ya teman-teman Ini videonya Aku percepat Tapi Memixernya tetap Kecepatan Paling rendah aja Ya Oke, aku rasa Sudah cukup Matikan mixernya Boleh disisikan Untuk adonan Di stick mixer Bisa dibersihkan Ya teman-teman Lanjut Aduk Menggunakan Sepatula Hingga ke Dasar wadah Pastikan tidak Ada bahan Yang mengendap Agar hasilnya Bagus Dan tidak Bantet Nah Gunakan Metode Aduk balik Seperti ini Untuk mempermudah Lanjut Kita tambahkan Minyak goreng Sebanyak 200 ml Kurang lebih 30 sendok makan Ya teman-teman Lalu Santan Instan Sebanyak Satu bungkus Agar rasa Bolu ketan hitam Ini lebih gurih Oke Kalau udah Lanjut Diaduk kembali Kalau udah Rata Konsistensi Adonannya Seperti ini Tuh Bagus ya Oke Lanjut Kita siapin Loyangnya Disini Aku pakai Loyang ukuran 22 Tingginya 7 Tapi ini Loyangnya Kekecilan Teman-teman Bisa digantikan Dengan Loyang ukuran 24 Tingginya 7 Jadi nanti Disesuaikan Ya Nah ini Terlalu penuh Aku ganti Ke Loyang 22 Yang tingginya 9 Oke Ini aku Dapatnya 2 Loyang Langsung Aja Kita Puter-puter Pakai Penusuk Sate Untuk Mengeluarkan Gelumbung Udara Yang ada Di Adonan Kalau Misal Teman-teman Mau Pas Pakai Loyang 24 Ya Ini Kalau Udah Terlanjur Yaudah Dih Gak Apa-apa Oke Lanjut Kita Hentak-hentakan Juga Seperti Ini Siap Untuk Dikukus Sebelumnya Sudah Aku Panaskan Kelakat Atau Panci Pengukus Pastikan Airnya Sudah Mendidih Kita Masukkan Loyang Berisi Adonan Dan Ini Akan Kita Kukus Selama Kurang Lebih 40 Menit Menggunakan Api Sedang Dan Jangan Lupa Jika Penutup Harus Dilapis Serbet Dilapis Ya Agar Uap Air Tidak Menetes Ke Permukaan Adonan Setelah 40 Menit Ini dia Hasilnya Alhamdulillah Bolunya Sudah Matang Langsung Aja Kita Keluarkan Dari Kelakat Selagi Masih Panas Ini Langsung Aja Kita Lepaskan Dari Catakannya Ya Untuk Catakan Plastik Mulus Banget Hasilnya Sangat Lembut Dan Untuk Di Loyang Yang Besar Agar Pinggirannya Itu Mulus Kita Hentak Seperti Ini Lanjut Beri Alas Dan Dibalik Kemudian Kita Lepaskan Loyangnya Dan Ini dia Hasilnya Masya Allah Cantik Banget Mulus Dan Mengembang Sempurna Tuh Menul Menul Banget Hasilnya Ini Bisa Dijual Per Loyang Ataupun Per Potong Ya Teman Tuh Dijamin Ini Resepnya Anti Gagal Dan Rasanya Juara Banget Karena Aku Tambahkan Dengan Coklat Bubuk Setelah Bolunya Dingin Lanjut Dipotong Potong Untuk Loyang Yang Aku Gunakan Ini Bisa Dibagi Menjadi 24 Pieces Setel Setelah Dipotong Lanjut Dikemas Ini Aku Pakai Plastik OPP Ukuran 10x10 cm Ditambah Stiker Ucapan Seperti Ini Jadi Makin Menarik Tuh Cocok Banget Untuk Ide Jualan Hasilnya Sangat Cantik Nah Ini Dia Bolu Ketan Hitam Kukus Yang Udah Jadi Masya Allah Hasilnya Cantik Banget Dan Ini Yang Udah Dibungkus Kemudian Ada Satu Adonan Tadi Yang Dicatakan Kecil Hasilnya Seperti Ini Jadi Pakai Loyang 24 Ini Pas Oke Gak Masalah Ini Sisanya Bisa Untuk Cemilan Di Rumah Dan Langsung Ayo Yuk Kita Cobain Hasil Karya Hari Ini Aku Ambil Satu Nah Untuk Hasilnya Seperti Ini Wow Cantik Banget Ya Aku Jamin Teman Teman Gak Akan Kecewa Kalau Pakai Resep Satu Ini Tuh Seratnya Sangat Halus Empuk Dan Juga Lembut Banget Bagi Yang Suka Masih Kempes Kempes Cobain Resep Ini Untuk Rasanya Gimana Aku Cobain Bismillah Rahman Enak Banget Manisnya Pas Ada Rasa Coklat Lembut Harus Dicobain Resep Ini Recommended Hasilnya Banyak Bisa Untuk Ide Jualan Selamat Mencoba Teman Semoga Berhasil Dan Semoga Suka Sama Rasanya Insya Allah Kita Bertemu Lagi Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye